Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ma'ashiral muslimin wal muslimat Asa'imin wasa'imat rahimakumullah Wabah corona belum berlalu Banyak orang susah Banyak orang sedih Banyak orang kehilangan pekerjaan Banyak orang susah makan Tiba-tiba umat dibuat heboh Dan bingung Dan tambah pikiran Dengan kontroversi duhon Bencana Hari Jumat 15 Ramadan tahun 1441 Hijriah Atau 8 Mei 2020 Tidakkah mereka membaca Bahwa duhon dalam surat ad-duhon Adalah azab yang pedih Bagi orang-orang yang tidak beriman Lalu kenapa orang-orang yang beriman Mesti takut Mengapa harus Menimbun kurma Makanan dan minuman Mestinya kita diajak Untuk meningkatkan keimanan Dan ketakwaan Dalam rangka menyambut Akhir zaman Tidakkah kita sadar Bahwa kita umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wa ala alihi wa sahbihi wa salam Yang tidak akan terkena Bencana besar Siksaan yang mendadak Selama kita beristighfar Surat al-Anfal Ayat 33 Ya Tidak semua orang cerdas Dan cermat Membaca tanda-tanda Akhir zaman Kita semua tidak ragu Dan sepakat Bahwa semakin hari Semakin bulan Semakin tahun Kita semakin dekat Pada gerbang Akhir zaman Yang jadi masalah Kalau anda Melakukan Tatbik Yaitu Mencocokkan Menggatuk-ngatukkan Menunjukkan Dan mengisyaratkan Bahkan Memastikan Satu peristiwa Satu bulan Suatu Tahun Apalagi Dikatakan hari Ini Bulan ini Tanggal ini Sebagai hari Turunnya azab Yang berupa Tuhan Alias asab Yang menyelimuti Bumi Selama 40 hari 40 malam Mari belajar Dari sejarah Jas merah Kata Bung Karno Jangan sekali-kali Kita melupakan Sejarah Ada paham Yang menyimpang Yang bernama Wakifiya Yang sering Menggunakan Tatbik Ngepas-ngepaskan Tanda-tanda Akhir zaman Dalam banyak Kasus dan orang Bahkan Sayyidina Musa Al-Kadhim Mereka Klaim Sebagai Mahdi Yang dijanjikan Dan paham Seperti ini Semakin dekat Akhir zaman Semakin tumbuh Semakin banyak Dan Mewabah Kalla saya Alamun Summa Kalla saya Alamun Mengapa Akhir zaman Ditampilkan Dalam Penjelasan Dalam Lukisan Yang menyeramkan Horor Menakutkan Mencemaskan Kisah Akhir zaman Adalah Kisah Kebahagiaan Kisah Berbalut Cinta Kisah Kemenangan Dan Kejayaan Akhir Zaman Adalah Akhir Yang Manis Nikmat Dan Happy Ending Karena Sang Wali Akan Datang Dan Memenuhi Bumi Dengan Keadilan Dan Kesejahteraan Sangking Sejahteranya Nanti Kita Akan Lihat Serigala Akan Berdampingan Dengan Kambing Dan Saling Mengendom Tidakkah Kalian Membaca Surat Al-Anbiya Ayat 105 Bahwa Bumi Akan Diwarisi Oleh Hamba Hamba Yang Soleh Tidakkah Kalian Menelaah Hadis Hadis Sahih Dari Sahabat Abi Said Al-Khudri Radiyallahu An Wa'arubah Bahwa Baginda Nabi Bersabda Akan Keluar Di Akhir Zaman Al-Mahdi Yang Dengannya Allah Turunkan Hujan Dan Tumbuhkan Tanaman Dan Umat Akan Berjaya U'bashirukum Bil-Mahdi Fayamla'ul Ardha Kistan Wa'adla Kama Muli'at Jawuran Wa'dulma Aku Sampaikan Berita Gembira Kepada Kalian Umat Islam Tentang Datangnya Al-Mahdi Yang Dia Akan Memenuhi Jagad Raya Ini Dengan Keadilan Kesejahteraan Setelah Bumi Sesak Dengan Kejahatan Dengan Kezaliman Kezaliman Politik Kezaliman Ekonomi Kezaliman Sosial Kezaliman Akhlak Garis Bawahi Bahwa Nabi Mengatakan Bahwa Kedatangan Beliau Adalah Kegembiraan Akhir Zaman Adalah Kegembiraan Adalah Bishara Karena Datangnya Orang Yang Akan Menyelamatkan Umat Manusia Summalah Khair Fil Ais Ba'dah Di Akhir Hadis Itu Nabi Mengatakan Bahwa Kehidupan Tidak Akan Indah Lagi Tidak Ada Kebaikan Lagi Setelah Sang Wali Pergi Setelah Orang Yang Paling Dicintai Allah Di Zamannya Tidak Ada Barang Siapa Meninggal Dan Tidak Mengenal Imam Zamannya Maka Dia Berada Dalam Kematian Jahiliyah Maka Hidup Tanpa Bimbingan Seorang Pemimpin Adalah Hidup Dalam Jahiliyah Al-Habib Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Punya Pesan Bagus Dan Nasihat Yang Indah Bagi Mereka Yang Meyakini Jumat Ini Akan Terjadi Dukhan Dengarkanlah Nasihat Dari Al-Habib Yang Mulia Dari Yaman Ini Apakah Anda Baca Fikih Tahaulat Fikih Tentang Perkembangan Zaman Yang Digagas Oleh Beliau Apakah Kalian Hanya Mencomot Dan Mengambil Hadis Tentang Dukhan Secara Mentah Mentah Lalu Kalian Racik Sendiri Seperti Orang Meracik Makanan Dan Minuman Dan Menerapkan Atas Zaman Tertentu Atas Tahun Tertentu Apakah Anda Lupa Bahwa Dukhan Tersebut Tidak Akan Terjadi Kecuali Didahului Oleh Dua Gerhana Sementara Ramadan Kali Ini Jumat Ini Tidak Terjadi Satupun Gerhana Soal Soal Bahwa Kemungkinan Ada Meteor Atau Komet Yang Menabrak Bumi Tidak Ada Nas Tidak Ada Dalil Yang Mengisyaratkan Itu Yang Ada Cuma Disyaratkan Tentang Suara Dentuman Keras Dari Langit Kita Tidak Bisa Percaya Kepada Badan Antariksa 100% Kita Hanya Percaya Kepada Nas Hadis Dan Al-Quran Demikian Kata Al-Habib Al-Lama Abu Bakar Al-Adni Wahai Ulama'ku Berikan Harapan Indah Pada Umat Yang Sedang Sedih Sekarang Karena Wabah Ini Banyak Orang Yang Mengeluh Di Sana Sini Menangis Di Sana Sini Menjerit Di Sana Sini Wahai Tokohku Motivasilah Umat Ini Untuk Melalui Dan Mampu Melalui Masa Masa Sulit Ini Dan Sampaikan Kepada Mereka Tanamkan Kepada Mereka Inna Ma'al Usri Yusra La Tahzan Bahwa Setelah Kesulitan Kesulitan Ini Ada Kemudahan Dan Itulah Hukum Sunnatullah Alam Ini Tegak Berdasarkan Keadilan Berdasarkan Kebaikan Berdasarkan Rahmat Berdasarkan Kasih Sayang Adanya Keburukan Itu Sangat Sedikit Adanya Penyakit Itu Sangat Sedikit Yang Ada Adalah Kesehatan Yang Ada Adalah Keamanan Yang Ada Adalah Kebaikan Dan Itu Adalah Sunnatullah Sepanjang Sejarah Wahai Wahai Panutanku Doakan Umat Ini Supaya Yang Sakit Disembuhkan Yang Wafat Diampuni Dosanya Yang Teraniaya Ditolong Dan Dimenangkan Assalamualaikum Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai